Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil abdiyai wa'l-musalim wa'ala alihi wa sahbihi wa mantalah amma ma'adhu Saudaraku kaum muslimin agar puasamu sempurna sesuai dengan tujuannya ikutilah langkah-langkah berikut ini Langkah yang pertama makanlah sahur sehingga membantu kekuatan fisikmu selama berpuasa Rasulullah SAW bersabda makan sahurlah kalian sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah dan juga Rasulullah SAW bersabda bantulah kekuatan fisikmu untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur dan untuk sahur malam dengan tidur siang hadis riwayat Ibn Khudzaimah dalam sahihnya dan lebih utama jika makan sahur itu diakhirkan waktunya sehingga mengurangi rasa lapar dan haus hanya saja harus berhati-hati untuk itu hendaknya anda telah berhenti dari makan dan minum beberapa menit sebelum terbit fajar agar anda tidak ragu-ragu ada pun langkah yang kedua segera berbuka jika matahari benar-benar telah tenggelam Rasulullah SAW bersabda manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegarkan berbuka dan mengakhirkan sahur hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dan At-Tirmizi ada pun langkah yang ketiga usahakan mandi dari hadas besar sebelum terbit fajar agar bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci ada pun langkah yang keempat manfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang terbaik yang pernah diturunkannya di dalamnya yakni membaca Al-Quran Al-Karim sesungguhnya Jibril AS pada setiap malam di bulan Ramadan selalu menemui Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran baginya menurut hadis yang diluatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas dan pada diri Rasulullah SAW juga ada teladan yang baik bagi kita ada pun langkah yang kelima jaga harisanmu dari berdusta menggunjing mengandu domba mengolok-olok serta perkataan yang mengada-ngada Rasulullah SAW bersabda barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum hadis riwayat Al-Bukhari ada pun langkah yang keenam hendaknya puasa tidak membuatmu keluar dari kebiasaan misalnya cepat marah dan emosi hanya karena sebab supele dengan dalih bahwa engkau sedang puasa sebaliknya mestinya puasa membuat jiwamu tenang tidak emosional dan jika anda diuji dengan seorang yang pengumpat jangan anda hadapi dengan perbuatan serpa nasihatilah dia dan tolaklah dia dengan cara yang lebih baik Nabi SAW bersabda puasa adalah perisai bila suatu hari seseorang dari kamu berpuasa hendaknya ia tidak berkata buruk dan tidak bertiak-riak bila seseorang menghina dan menjancinya hendaknya ia berkata sesungguhnya aku sedang puasa hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ucapan itu dimaksudkan agar ia menahan diri dan tidak melayani orang-orang yang mengumpatnya di samping juga mengingatkan agar ia menolak melakukan penghinaan dan cacimaki ada pun langkah yang ketujuh hendaknya anda selesai dari puasa dengan membawa taqwa kepada Allah takut dan bersyukur kepadanya serta senantiasa istiqamah dalam agamanya mungkin sekian bisa kami sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh